Beredar undahan video yang menampilkan kendaraan terparkir di jalanan depan rumah serta mengganggu akses pengguna jalan lainnya kembali ramai di media sosial. Rekaman tersebut diunggah oleh akun Instagram bernama Anindita Mulya. Dalam unggahan itu, terlihat sejumlah mobil yang terparkir di pinggir jalan keramat Kuitang 1H, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu mobil yang terparkir terlihat menutupi sebagian pagar rumah warga. Dalam video viral tersebut nampak arah kamera menunjukkan sejumlah orang yang adu mulut dengan si perekam kamera. Disebutkan pada keterangan unggahan, Lala Mutiara, seorang warga Kuitang, kecamatan Senin, Jakarta Pusat mengeluhkan akses rumahnya yang tertutup oleh pelanggan warung bakmi yang memarkirkan kendaraannya sembarangan. Lala cekcok dengan sejumlah warga dan tukang parkir. Ia pun meminta kendaraan tak lagi parkir di depan rumahnya, bahkan menyebutkan tentang pasal yang berlaku tentang hal tersebut. Lala melanjutkan, di depan rumahnya terdapat penjual bakmi. Namun, penjual bakmi itu tidak memiliki tempat parkir. Ia lantas kesal dan marah kepada sejumlah orang yang memarkirkan kendaranya, termasuk dengan tukang parkir warung bakmi. Sontak, hal ini membuat warga yang tinggal di sekitar geram karena kesulitan ketika akan mengeluarkan atau memasukkan mobilnya ke dalam garasi. Saya minta tolong supaya mobilnya dipindahkan, masih banyak parkiran lain. Ada perda nomor 3 tahun, ke-2020. Gak bisa bu, ini menghalangi. Ucap rekam video tersebut. Kepada kompas, wanita yang akrab di sapalala itu mengaku hal ini sudah sering terjadi di lingkungan rumahnya. Ini sering terjadi karena di deretan rumah saya ada bakmi yang lagi viral. Ada 3 rumah jadinya yang tidak bisa keluar kalau parkir di situ. Parkir di seberang rumah saya yang juga menyebabkan mobil saya tidak bisa keluar karena posisinya tinggi? Ucapnya kepada kompas, Jumat. Oh kok, KHO, ya ini orangnya gak peduli. Sejujurnya ya, gue udah capek banget sama orang-orang yang parkir di depan rumah gue. Kayak, gue udah kasih tau baik-baik, mereka gak dengerin. Gue teriak pedak, mereka gak dengerin juga. Dan yang kali ini parah banget sih untuk gue. Dia udah tau dia salah, dan dia mengakui tadi dia salah. Tapi dia tetap parkir di depan rumah gue dan gak mau parkir di tempat lain yang memang nembak semua gak ngalangin gitu loh. Di sini tuh ada... Ada tempat makan memang gitu. Tapi ya tempat-tempatnya gak ada tempat... Gak ada tempat... Gak ada tempat yang conocenlah.